Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ngalam tekno nah kali ini saya bakalan unboxing RAM ya ini RAM BC berkapasitas 2x8GB atau 16GB DDR4 kecepatan di 3200MHz nah ini adalah RAM yang mengehebohkan market plus ya karena harganya murah banget, cuma 600 ribuan kita dapet 2x8GB yang harusnya ya, untuk 2x8GB itu harganya bisa sampai 900 ribuan tapi kenapa kok bisa sampai 600 ribuan, ini saya penasaran karena saya lihat dari review pembelian itu bintang 5 dan gak ada kendala ya, normal-normal aja kemudian untuk garansi juga lifetime itulah kenapa saya juga ingin nyoba RAM ini ya kamu bisa cek di link deskripsi ya apabila perbinat untuk pengujian ini akan saya pasang di AMD Ryden 3 ya 3200GB untuk packingnya aman banget ini tanpa tambahan bubblewap langsung dikasih bubblewap sendiri oke, jadi seperti ini untuk RAM-nya RAM Coupe Gaming 3D 4, 8GB, 3200MHz, 1,35V seperti ini ya, ini udah dibuka sama seller-nya, mungkin untuk memberikan cycle dari garansinya ini garansi dari cair distribusi ya seperti ini untuk RAM-nya ada headsing-nya untuk produk ini sendiri kemarin saya eh, maaf-maaf apa namanya ada yang beli itu katanya untuk si headsing-nya ini kekecilan jadi pas dipasang di motherboard itu masangnya susah seperti itu katanya sih ini juga belum coba langsung aja kita atas ya untuk apa namanya pemasangan apakah benar seperti itu apakah susah atau enggak kita coba aja setelah ini akan saya pasang di AMD Risen ya sebentar ini agak susah melepasnya nah hit saya ambil dulu motherboard-nya saya pasang di motherboard Asrak S370M apakah ada kendala coba untuk pemasangan iya memang sepertinya susah ya untuk pemasangan RAM-nya ini agak mentok di ininya di headsing-nya jadi kurang kecil kayaknya ya jadi masuknya susah ininya coba disini sama kayaknya ini ya agak susah kurang nempel ini bisa dilihat ya wadahnya ini kayak ke kebesaran tapi apakah nanti itu performanya tidak ada masalah kita akan tes nanti di PC-nya oke sekian dulu ya informasi dari saya semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya untuk pengujian RAM-nya oke